Halo foodies, today makan receh mengasih racun spesial nih buat foodies di rumah. Selain bunuh receh yang rasanya so pasti gak recehen, ada juga dua cowok tampan nih, idolanya ciwi-ciwi. Ah hai, it's Feral Bramasta. Dan ada Enrique Dustin. Foodies pasti udah kenal banget lah ya sama dua anggota boy squad yang lagi hits banget ini. Cakep mah udah pasti, dan badannya itu lho foodies, aduh keren bener sih kamu. Nah hari ini mereka mau ngajakin kita nih foodies hangout bareng, asik ya. Kita makan receh yuk. Kita akan coba culiner makan makanan yang enak banget, yang banyak pasti dari kesukaan kita, karena banyak daging dan banyak protein. By the way, ikan hiyu makan tomat. Cakep. I love hiyu so much. Wih, cakep. Udah ganteng, jago pantun pula. Eh, jantungnya gimana nih foodies? Masih pada aman kan? Apa udah jedak-jeduk gak karuan? Foodies, Feral dan Enrique mau ngajak foodies hangout ke Wang Jani, warung barbecue khas Korea yang menyuguhkan aneka daging bakar juga syabu-syabu. Eits, gak saya takut. Meski menyujukan olahan daging, harganya masih terjangkau kok. Makanya gak pernah nih sepi penghujung. Buat konsep makan sepuasnya, alias all you can eat, disini kita bisa makan sampe kenyang bolak-balik foodies. Mantep kan? Kira-kira nih, Feral sama Enrique bakal kalap gak nih ya foodies? Oke foodies, eh bro, bantuin gue bro. Kalo dihitung dari bawah sih, ada nih kayaknya sekitaran 20. Foodies gak kalah sama resto all you can eat yang harganya mahal. Pilihan daging disini juga banyak. Premium beef dan sliced beefnya pake daging US dan Australia lho. Lihatan ya, marble dagingnya gak kaleng-kaleng. Untuk daging Wagyu, selain yang marble, ada juga versi Saikoro-nya. Enaknya lagi nih, semua daging sudah dibungguin dengan cita rasa khas Korea. Ada bulgogi, black pepper, dan madu barbecue. Gini bro, gue mau challenge lo gimana? Gimana? Kita kan biasanya kalo olahraga suka lawan-lawanan beradu juga. Nah, dalam makan-makanan kita juga harus beradu. Oke, boleh. Gimana, gue challenge lo, kita makan daging yang ada di samping kita ini. Kita masak sebanyak-banyaknya, kita harus habisin sebanyak-banyaknya. Duluan yang makannya paling cepat dia. Yaudah, kita langsung aja langsung masak deh. Deal gak? Deal, deal. Yang kalah bayar ya. Yang kalah bayar. Deal. Deal. Wow, seru nih pada mau challenge makan daging sapi nih, foodies. Nah, kalian tim siapa nih? Tim Feral atau tim Enrique? Eh, tapi sebelum metalnya mulai, masak dulu dong, Besti, kita dagingnya em. Mau dibakar atau direbus nih bersama kuah kaldu, bebaskan. Karena apapun metode memasaknya daging kualitas premium duet dengan bumbu yang lazis, hmm, udah pasti endo. Satu. Ini dua. Tuh. Tiga. Tiga. Eh. Nah, tuh. Lu lebih suka di grill apa di sabu-sabu? Gue lebih suka di grill bro. Gue juga lebih suka di grill sih. Ayo, yang semangat ya masaknya. Ya, penting jangan sampai lengang. Karena biasanya nih, daging cepat kok itu matengnya. Nah, ini berabe kan nanti kalau dagingnya gosong. Gimana, gimana? Feral sama Enrique udah siap battle belum nih? Lima porsi cukup kan? Bro, bro, bro. Kayaknya kalau kita cuma lima plate of meat kurang deh. Kita harus tambah deh. Lu mau nambah berapa sih? Satu, dua, tiga, empat. Gue mau nambah empat. Enggak, gue nambah lima lagi. Jadi kita sepuluh. Lu kayak gak pernah-perangkat. Jangan, lu piring. Sepuluh. Wadidaw, bener-bener asli ya Boy Squad nih, foodies. Makannya banyak. Kalau gitu, gas kenih. Kita lanjut. Masaknya. Eh, tapi Feral kok. Kayaknya udah mau curi-curi start tuh. Udah gak tahan kayaknya. Pengen icip-icip dikit hasil masakannya. Boleh lah foodies kita kasih icip dikit ya. Itung-itung pemanasan lah dia. Teksturnya agak-agak kenyal. Jadi untuk ukuran shabu-shabu ini cukup tebal ya dagingnya. Biasanya kalau shabu-shabu lagi. Tipis. Dan aku tadi coba yang rasa plain. Jadi belum pakai bumbu-bumbunya. Oke, masaknya udah beres? Yes, kita mulai battle-nya. Ready, set, go. Sikat guys. Tiga. Dua. Tato. Oh iya ya, ngapain pakai saus ya? Come on, semangat dong. Ingat yang kalah yang bayar loh. Yuk ditingkatkan lagi speed-nya. Tapi jangan lupa nafas. Eh, biar makin mantap nih. Jangan lupa cocok sambelnya juga. Yes. Eh, tapi haus pedas. Ntar malah keselak lagi. Dan akhirnya fungsi yang menang adalah? We have a champion. Tuh. Seperti yang aku bilang kan, sepertinya sudah aku prediksi aku akan menang. Karena emang kalau soal makan-memakan, aku tuh paling jago dan paling cepat liat. Enggak. Bayar, bayar. Bayar, bayar. Eh, tapi ini belum kelar. Masih ada challenge kedua. Kalau tadi kita daging-dagingan, sekarang lawannya daging apa? Sayuran. Nah. Kenapa sih lu gak bisa makan tenang aja gitu loh? Challenge mulu. Ya gak bisa, karena kita hidupin ini selalu harus penuh dengan tantangan. Kompetitif banget sih. Kita gak boleh merasa cepat puas. Funis, kalau daging menyehatkan, sayuran juga sama dong ya. Kandungan seratnya mampu menyerap tambahan air dalam usus untuk menjaga keberadaan bakteri sehat. Nah, aneka rebusan seafood digabung sama sayuran. Hmm, kayaknya oke nih ya. Eh, anyway, sekarang nih challenge-nya apa sih, guys? Oh iya, yang kalah harus push up 20 kali. Habis makan while you can eat, langsung push up. Nah, betul. Entah lah. Push up gak pake baju. Nah. Wadidaw, foodies. Challenge kali ini yang menang viral lagi dong. Bukan mah ini. Artinya, Enrique Kudis siap-siap terima hukuman sesuai perjanjian battle-nya. Yes, bayarin. Terus selain bayarin, ya push up juga dong. Aduh, sabar ya. Funis bersama Muko. Satu. 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 Dua. Tiga. Kegiat dulu, enak. Empat. 20 kali, ayo, enak. Lima. Gimana, Funis? Suruh kan diajak hangout bareng dual anggota Boy Scout ini? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. 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 Kapan-kapan ajak Funis makan receh buat makan sama challenge lagi ya, Alki? Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.